Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kepada kita semua Sahabatira apa kabarnya Membran dalam badan saya selalu fiat dan berikutnya dalam Hindu Allah SWT Bertemu lagi dengan saya Abi dalam bincang sehat Bersama rumah sakit di Alamidika Dan kali ini kita akan sama-sama Membahas tentang apa itu Sebenarnya urolipiasis Atau biasa dikenal dengan Batu seluruh gemi Dengan dokter yang sudah hadir pada Seang hari ini yaitu dokter Amsal Darmawan Yang nantinya akan membahas Mengenai bijalah Ataupun penyembah dan cara mengatasinya Ini akan seperti apa nih yang mengenai Tembak pada siang hari ini Namun sebelumnya saya akan meramaskan dulu Kepada sahabatira semuanya yang belum download Aplikasi rumah sakit di Alamidika Segera download aplikasinya karena selain Bisa upload secara online Aplikasi rumah sakit di Alamidika juga kini Sudah bekerjasama dengan medis-medis Untuk mendapatkan diskon-diskon Spesial untuk pasien rumah sakit di Alamidika Oke langsung saja saya akan Menyapap dokter Angsal Kalian sudah hadir pada siang hari ini Selamat siang dokter apa kabar Selamat siang Sehat ya dok ya Sehat pasti Dok Kali ini kita akan membahas Tentang urolithiasis Atau biasa dikenal dengan batu saluran kemi Nah sebenarnya Kalau dari sudut pandang medis sendiri Batu saluran kemi ini apa sih dok? Jadi urolithiasis itu Atau yang dikenal dengan batu saluran kemi adalah Suatu penyakit adanya batu di saluran kencing Jadi batunya bisa ada di ginjal Ureter, kandung kencing, uretera juga ada Nah kalau kita berbicara mengenai gejala awal Dari penyakit batu saluran kemi ini Apa yang dirasakan dok? Nah gejala pada umumnya ada tiga Nyeri pinggang biasanya Kemudian demam Kemudian biasanya kencingnya berdarah Tapi semua itu tergantung lokasi batunya Kalau batunya ada di ginjal Biasanya nyeri pinggang lebih utama ya Lebih terasa Kemudian kalau batunya di ureter Biasanya nyerinya dipinggang menjalarnya sampai ke selengkaman Kalau batunya di saluran kandung kencing Biasanya nyerinya di perut bawah Seperti orang haid Kalau batunya di ureter Biasanya nyerinya pada saat kencing Jadi tergantung dari penempatan batunya sendiri dok ya? Betul Ada dari yang nyeri pinggang Terus dari juga sebutkan dokter Dan demam ya dok ya? Ada demam Nah kalau misalnya berbicara mengenai penyebab dok Biasanya penyebab dari terjadinya Penyakit ini itu apa dok yang menyebabkan ini? Penyebab atau etiologi dari batu saluran kencing itu Ada dua Yang dari faktor intrinsik Dari dalam diri sendiri atau dari faktor ekstrinsik Faktor intrinsik itu seperti herediter Dari familiar, histori Kemudian ada dari usia Biasanya usianya yang paling sering itu usia 30-50 tahun Kemudian laki-laki cenderung lebih banyak dibanding perempuan Untuk faktor ekstrinsiknya biasanya Wilayah geografis kita sendiri Kemudian iklimnya Dan gaya hidup seperti asupan cairan maupun makanan Nah biasanya kalau pemilihan makanan yang baik dok Biar terhindar lah dari Batu saluran kencing ini apa aja dok? Kadang kan biasanya kalau tadi disebutkan Sakit pinggang nih Tentanya kata orang-orang Wah ini sih kayaknya batu saluran kencing nih Kurang minum nih gitu Itu benar kan dok? Ya salah satu faktor resikonya memang Konsumsi atau diet daripada cairan itu kurang ya Itu biasanya akan menyebabkan Hiper saturasi daripada cairan di purin kita Makanya lebih cepat untuk terbentuk batunya Makanya harus Memang benar harus banyak minum Ya betul Nah dokter Amshal Tadi disebutkan ada yang namanya Kalaupun dari penyebab itu dari Intrinsip 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 sama Extrinsip Nah ada nggak riwayat yang Dari genetik gitu dok? Oh Untuk genetik sendiri kan sebenarnya Masih banyak penelitian yang Harus dilakukan untuk ini ya Karena masih terbatas Tetapi salah satu faktornya itu Dari family history itu Itu adanya produksi dari Oksalat Oksalat itu salah satu jenis batu Di ginjal dan saluran kemi Jadi Beberapa orang itu yang punya Family history itu Memproduksi oksalat lebih banyak Sehingga batunya cepat terbentuk Gitu Jadi Sistemnya adalah masih dalam Belum banyak dok ya Iya betul Masih butuh untuk penelitian lebih lanjut Nah dok Jika memang kita udah tahu nih Bahwa ataupun sahabat diri semuanya Yang di rumah ini tahu Bahwa Wah ini Kalau dilihat dari ciri-cirinya Ini Kayaknya saya ini Mengidap batu Seorang kemi Ini dok Tapi kalau aku dibiarkan Itu ada nggak komplikasinya dok? Untuk komplikasinya tuh Paling sering tuh infeksi saluran Kencing ya Biasanya orangnya demam Gitu Nyari pinggang Nyari kencing Yang lebih parahnya Malah bisa lebih gagal ginjal Ke urosepsis Urosepsis itu Nanti infeksinya bisa ke Aliran darah kita Kemudian bisa melebar Itu ureternya Ginjalnya bisa melebar Namanya hidronefrosi Jadi Bahaya kalau dibiarkan Jadi memang Segala penyakit Yang pasti adalah Dikonsultasikan dulu Ke dokter Ataupun memang Apalagi kan Sekarang kan jamannya Ya internet lah Sekarang saya tahu dulu Ini kira-kira gejalanya Lebih cenderung kemana gitu Jadi kalau sudah tahu Diagnosisnya Langsung tindakan Ke dokter Nah biasanya kalau Kita udah berbicara nih dok Dari tindakan dokter sendiri nih Tindakan dokter untuk pasien Yang sudah dinyatakan Sebagai Pendiagnosa Atau Batu ginjal Batu saluran pemilih ini Itu Apa dok Tindakan dokter Dan memang Cara mengatasinya Nanti gitu Oh gitu Jadi sebenarnya Untuk tata laksana Atau cara Tindakan dokter sendiri Itu bermacam-macam Ada yang dimulai Dari observasi Observasi yang dimaksud Tidak ada Sesuatu yang dilakukan Cuma Kita biarkan Supaya dia Keluar sendiri Batunya Kemudian Biasanya itu Dilakukan Kalau batunya Dikurang dari Satu cm Atau Posisinya di uretra Kemudian Ada yang dinamakan Dengan medicamentosa Dengan obat-obatan Ya kalau misalnya Batunya Susah untuk keluar Misalnya dibantu Dengan obat-obatan Ada namanya MET Ada yang namanya Kemolisis Misalnya nih Batu asam urat Nah batu asam urat Itu dibuat Seperti Supaya Urin kita tuh Tidak terlalu asam Namanya Alkalinisasi Itu dengan obat-obatan Bisa Terus ada juga Melalui tindakan Ada yang invasif Ada yang enggak Misalnya nih ESWL Mungkin teman-teman Sudah pada tahu ESWL ya Itu pakai Energi kejut Ditembak ke daerah Yang ada batunya Jadi nanti Energi itu Yang memecah batunya Ada yang lewat Tindakan juga Tindakan invasif Biasanya tergantung Dari ukuran batunya Ada yang Pakai URS Itu Kemudian Ada yang Lewat Tindakan sayatan Ada yang melalui bedah Laparaskopi Juga bisa Bahkan sekarang Sedang dikembangkan Untuk Robotik surgery Jadi Itu tergantung Dari jenis batu Ukuran batu Untuk Tata laksanannya Macam-macam Jadi harus Konsultasi dulu Ke dokter urologi Maupun dokter umum Bisa Nah dok Kita berbicara Mengenai Tadi sudah Sudah dibahas Secara jelas Sama dokter Amsal sendiri Dari Jala Terus penyebabnya Seperti apa Yang itu Tidak hanya Meliputi apa aja Dan kita berbicara Mengenai Cara menghindari Agar tak hindar Batu seluruh Kemi ini Di depan sehari-hari Jadi di kehidupan Sehari-hari itu Namanya batu Pasti terbentuknya Itu cukup lama Ada prosesnya Jadi Bagaimana cara kita Untuk mencegahnya Seperti yang tadi Dibilang dari awal Untuk konsumsi air Yang cukup Untuk membuat Supaya urinnya Tidak hipersaturasi Kemudian untuk Beberapa jenis Batu Biasanya ada Batu asam urat Ada batu Kalsium Ada batu Oksalat Ada juga Batu Strufit Nah itu tergantung Dari jenis batunya Kalau misalnya Batunya asam urat Otomatis asam urat Kita harus Bagus ya Apa aja sih Makanan yang bisa Bikin asam urat Mungkin dari produk Kacang-kacangan ya Kemudian Dari protein juga Untuk membatasi Jangan berlebihan Untuk konsumsi protein Terus Mungkin dari bayam ya Bayam itu juga Sebagai salah satu Pembentuk oksalat Jadi salah satu Pembentuk batu juga Nah sebenarnya Kalau berlebihan dikonsumsi Itu bisa Membuat batu Jadi intinya adalah Jangan makan-makan yang Kecukupnya aja Sama cairan Harus cukup juga Oke dok Ramsal Ini tentang pertanyaan terakhir Kecuk Closing statement Kepada sahabat Pria semuanya Mengenai tema Apa itu Oralian Arturo Lityasis Ataupun Batu saluran kemi Jadi Untuk batu saluran kemi Itu Bisa terjadi Pada wanita Maupun pria Pada usia 30-50 tahun Sebenarnya Kita bisa mencegah batu ini tersebut Dari Diet kita sehari-hari Makanan kita sehari-hari Kita jaga Ataupun Konsumsi cairan yang cukup Kemudian Untuk Yang sudah Terlanjur Ada keluhan Misalnya Kencingnya berdarah Atau nyiri pinggang Atau nyiri saat kencing Itu Secepatnya Dikonsultasikan Kepada dokter umum Maupun Dokter urologi Kita punya dokter urologi Di sini Konsultasikan Supaya Kita bisa tahu Terapinya bagaimana Supaya nanti Nggak Sampai ke komplikasi Yang tidak diinginkan Seperti itu Jadi bisa dicegah Jadi Memang Kalaupun Secara pola hidup Teratur Dokter Dalam pola hidup sehat Dan juga Kalaupun memang Sudah ada Yang namanya Keluhan Segera dikonsultasikan Rumah sakit Bira medica Bertemu dengan Dokter urologi Rumah sakit Bira medica Oke Dokter Amsal Terima kasih banyak Atas waktunya Hari ini Jadi saya tahu Sahabat Tira Tahu mengenai Sebenarnya Batu Saluran Kemi Ini apa sih Gitu dok Dokter Sehat terus Nanti mungkin Kita ketemu lagi Di episode selanjutnya Dok Untuk membahas Tema yang lainnya Oke Sahabat Tira Semuanya Itu tadi Pembahasan Pada siang hari ini Mengenai Batu Saluran Kemi Jadi untuk Sahabat Tira Semuanya Yang tertinggal Bisa langsung Cek di IGTV Rumah sakit Bira medica Dan Jika ingin Ada yang bertanya Langsung saja Tulis di kolom komentar Di Instagram Tentunya Dan nanti Kita akan bahas Sama-sama Di episode selanjutnya Terakhir Layanan terbaik Untuk ada dan keluarga Kelirah aja Lebih dekat Lebih aman Bersih dan juga nyaman Saya Adi Berserta dokter Amsal Darmohan Batu Tentu Piring Sampai jumpa Di bincang sehat selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton